Pemirsa, terus lakukan. Ana sedang memandu pasien luar kota usia 61, keluhan sudah 4 tahun, tidak bisa bangun, dan sudah 8 tahun kecelakaan kaki, sehingga harus menggunakan pen, sempat lepas, pasang pen lagi. Kali ini sedang memandu olahraga untuk pasien, karena olahraga versi Ana sudah tidak mungkin, jadi Ana ajarkan olahraga khusus yang simple, sudah, sudah Pak, sekarang ya? Tadi, ah, oke. Ana berikan olahraga khusus untuk beliau, karena jogging sudah tidak memungkinkan, dari faktor usia dan cedera kaki, Pak, kurang, tarikannya, mundur. Nah, hati-hati tulang, hati-hati tulang, tangannya doang, Pak, tangannya doang, dadanya, dorong ke saya, dadanya, nah, tujuan dari tangan dan dada, itu untuk tarik ini, Pak. Jangan bungkus ke depan, Pak, tegak, nah, gini, nah, pandangan lurus, kurang tarik ke belakang tangannya, nah, seperti itu, hati-hati tulangnya. Sampai pegal ya, Pak, ya? Ini untuk ngalirkan darah ke penis. Nanti kalau capek, lepas, tarik lagi ya, berulang-ulang. Ya, sudah hafal, tau? Yang ke samping, Pak. Yang ke samping. Semangatnya tinggi, untuk mengupayakan burungnya bangun kembali, mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa. Karena sudah empat tahun tidak bisa bangun, dan sudah berupaya menggunakan obat untuk membangunkan burung, tetap tidak bisa bangun. Pak, enggak usah diayun, Pak. Enggak usah. Lurus, Pak, tangannya. Bapak, selalu lupa, tangannya lurus, Pak. Nah, lurus. Kemudian tarik pelan-pelan. Nah, jangan disentakkan ya. Itu berulang kali ya, Pak, ya? Ya? Iya. Kalau sudah ini, Bapak jalan. Bayangkan jalannya di ruangan yang lebar. Di tempat terbuka. Bapak jalan dengan? Nah, iya, betul. Oh, lurus, Pak. Bapak lupa terus, tangannya lurus. Jangan dilipat. Jangan dilipat. Iya, tapi jadiin satu. Digabung. Ah, yuk. Dadahnya dan perutnya tarik pakai. Nah, gitu. Ya? Seperti itu ya. Bulat balik ya. Jadi, tangannya jangan diem saja. Supaya darah ngucur ke area tengah lebih banyak. Ya, Pak, ya? Itu dulu Anda mau kerjakan pasien.